Tanzania, sebuah negara di Afrika Timur, menawarkan petualangan yang tak terlupakan bagi para penjelajah. Dijuluki Negeri Kilimanjaro, Tanzania terkenal dengan puncak gunung tertinggi Afrika, gunung Kilimanjaro yang megah, serta kekayaan alam dan budayanya yang luar biasa. Tanzania terbentuk pada tahun 1964 dari penyatuan Tanganyika dan Zanzibar. Luas, sekitar 947.303 km persegi, menjadikannya salah satu negara terbesar di Afrika. Memiliki populasi lebih dari 60 juta jiwa, terdiri dari berbagai suku bangsa dengan budaya yang unik. Bahasa resmi Tanzania adalah Swahili dan Inggris. Di Tanzania, olahraga memiliki peran penting dalam budaya dan kehidupan sehari-hari warga. Beberapa olahraga yang sangat populer di negara ini meliputi Sepak Bola Sepak Bola adalah olahraga yang paling populer di Tanzania. Hampir setiap daerah memiliki tim lokal, dan pertandingan sepak bola seringkali menjadi acara yang sangat dinantikan oleh masyarakat setempat. Tanzania memiliki Liga Sepak Bola Nasional yang disebut Liga Utama Tanzania, Tanzanian Premier League. Tim Nasional Sepak Bola Tanzania, yang dikenal sebagai, Taifa Stars Mbuana Samadta, striker berusia 31 tahun ini membela klub Yunani, Pauk FC sejak 2023 dan pernah juga membela Aston Villa serta Fenerbahce. Lalu ada Novatus Miroshi, back sayap berusia 21 tahun ini memperkuat tim Ukraina, Sahtar Donetsk, setelah pindah dari klub Belgia, Zul Tewaregem. Kedua pemain ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam dunia sepak bola dan menjadi kebanggaan bagi Tanzania. Tinju adalah olahraga lain yang memiliki banyak penggemar di Tanzania. Banyak petinju Tanzania yang telah berkompetisi di level internasional. Ada banyak klub tinju di seluruh Tanzania, dan kompetisi tinju lokal sering diadakan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan bakat baru. Selain sepak bola, olahraga atletik, yaitu lari jarak jauh juga sangat populer. Tanzania telah menghasilkan beberapa pelari jarak jauh yang sukses di panggung internasional. Pelari Tanzania telah berkompetisi di berbagai olimpiade dan kejuaraan dunia atletik. Selain itu ada gulat tradisional juga memiliki tempat dalam budaya Tanzania, terutama di daerah pedesaan di mana acara gulat sering menjadi bagian dari festival lokal. Tanzania terkenal dengan taman nasional dan cagar alamnya yang luar biasa, seperti Taman Nasional Serengeti, Ngorongoro Cerater, dan Taman Nasional Ruaha dan Gunung Kailimanjaro. Gunung Kilimanjaro, yang sering disebut sebagai Atap Afrika, adalah gunung tertinggi di benua Afrika. Gunung ini terletak di negara Tanzania, di Afrika Timur. Kota Moshi adalah kota besar terdekat yang berfungsi sebagai pintu gerbang bagi pendaki yang ingin menaklukkan gunung ini. Gunung Kilimanjaro terdiri dari tiga kerucut vulkanik, ada puncak Kibo, Mawenzi, dan Shira. Puncak tertinggi, sering disebut uhurupik, berada di ketinggian sekitar 5.895 meter atau 19.341 kaki, di atas permukaan laut dan terletak di kerucut Kibo. Gunung ini terkenal sebagai destinasi pendakian populer bagi pendaki dari seluruh dunia. Negara ini merupakan rumah bagi berbagai macam hewan liar, termasuk singa, gajah, jerapah, zebra, dan ceetah. Tanzania juga memiliki garis pantai yang indah di samudera Hindia, dengan pulau-pulau eksotis seperti Zanzibar dan Pemba. Tanzania memiliki budaya yang kaya dan beragam, yang mencerminkan sejarah panjang dan keberagaman etnis di negara tersebut. Beberapa aspek budaya Tanzania yang terkenal dan mungkin dianggap aneh atau unik oleh negara lain meliputi. Beberapa suku di Tanzania, seperti suku Maasai dan Sukuma, memiliki tradisi pemahatan kulit, dan tato sebagai tanda identitas, keberanian, dan kecantikan. Walau di banyak negara, praktik ini mungkin dianggap aneh atau ekstrim karena biasanya tidak umum dan sering dikaitkan dengan rasa sakit dan risiko kesehatan. Ngoma adalah jenis tarian tradisional yang sangat penting dalam budaya Tanzania. Ini biasanya dilakukan selama upacara penting seperti pernikahan, penyembuhan, dan festival. Tarian ini sering melibatkan musik dan nyanyian yang energik serta gerakan yang ritmis. Suku Maasai terkenal dengan gaya hidup nomaden mereka, pakaian tradisional berwarna merah terang, dan adat istiadat seperti lompatan tinggi yaitu adumu yang dilakukan oleh para pemuda sebagai bagian dari upacara kedewasaan. Praktik seperti perburuan singa meskipun sekarang sudah dilarang dan jarang dilakukan dan gaya hidup pastoral mungkin tampak aneh bagi masyarakat modern perkotaan. Poligami adalah praktik yang masih ditemukan di beberapa komunitas di Tanzania. Upacara pernikahan juga seringkali merupakan acara besar yang melibatkan seluruh komunitas dengan berbagai ritual dan perayaan, bahkan hingga bisa terjadi selama berhari-hari. Jika Anda yang tertarik mengunjungi negara ini, berikut beberapa tips berwisata. Waktu terbaik untuk mengunjungi Tanzania adalah selama musim kemarau, antara Juni dan Oktober. Pastikan untuk mendapatkan vaksinasi yang diperlukan sebelum bepergian. Bawalah pakaian yang nyaman dan sesuai dengan cuaca panas. Minumlah air kemasan karena minum air keran karena tidak aman untuk diminum. Pelajari beberapa frasa dasar dalam bahasa swahili. Hormati budaya dan tradisi lokal. Terima kasih telah menonton!